Jalur transportasi Lumajang Malang terputus total, akibat adanya luncuran awan panas kuguran erupsi Gunung Semeru pada Minggu 4 Desember 2022. Selain akses menuju Kabupaten Malang, erupsi ini juga memutus jalur transportasi kedua kecamatan yang ada di seberang Curah Kobogan, yaitu Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Tempursari. Bukan hanya itu, jalan alternatif Curah Kobogan atau yang sering disebut Tol Cikali juga telah ditutup total sejak awan panas turun dari puncak Semeru. Akses darurat menggunakan jembatan gantung geladak perak juga masih ditutup karena adanya pengecoran fondasi pembangunan jembatan permanen geladak perak usai terdampak erupsi Semeru tahun 2021 lalu. Sampai saat ini, proses pembangunan terus dilakukan lantaran jalan ini merupakan akses utama menuju Kabupaten Malang via jalur selatan. Sementara, petugas kepolisian melakukan penjagaan mulai dari pertigaan sumber wuluh untuk mencegah warga yang hendak masuk ke Kajar Kuning, Kamar Kajang, dan Curah Kobogan. Sebelumnya, pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi telah menaikkan status Gunung Semeru dari sebelumnya level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas terhitung pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi merekomendasikan agar tidak ada aktivitas dalam radius 17 km di Besuk Kobogan dan Kalilanang sejauh 19 km. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.